Pemilik PT Mahindra Transport Indonesia, Rian Mahindra, dilaporkan ke Polda Metro Jaya oleh PO Sembodo atas dugaan penipuan. Nilai kerugian PO Sembodo ditafsir mencapai lebih dari 2 miliar rupiah. Kabar pelaporan Rian ini pun viral di media sosial. Dikutip dari tribuntangerang.com, Rian diketahui putra dari Haji Haryanto yang merupakan pemilik PO Haryanto. Namun, ia saat ini telah dipecat dari perusahaan sang ayah dan mendirikan perusahaan sendiri. Tak hanya Rian, PO Sembodo juga melaporkan Devi Marissa Suryani selaku Direktur MTI Kepolda Metro Jaya pada November 2023. Permasalahan ini bermula soal kerjasama penyediaan bus. General Manager Sembodo Kisunanto H. Pribawo menyebut, Rian dan Devi dinilai tidak pernah merealisasikan semua janji, baik secara lisan maupun tertulis. Akibatnya, PO Sembodo mengaku mengalami kerugian mencapai 2,2 miliar rupiah. Rian juga sempat memberikan bantahan di akun media sosialnya. Dikatakannya, berita yang beredar tidaklah benar. Ia mengaku memiliki bukti kontrak, percakapan, dan lain-lain yang hanya akan dibuka di hadapan penyidik. Jika nantinya ia dipanggil oleh pihak berwenang, Rian berjanji akan memenuhi panggilan itu. Jangan lalu, Tribune X. Sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.